Di ruang Komando Biro Keamanan, semua pejabat senior terdiam setelah melihat data video real-time dari kota Loyang. Luar biasa. Ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan posisi Feng Hao di hati mereka. Sangat luar biasa. Tampaknya itu terlalu tidak berbudaya. Untuk saat ini, sebut saja dia super hebat. Video yang mereka kirimkan ke Huaxia untuk meminta bantuan kali ini juga diedit secara khusus. Tujuannya adalah untuk memberitahu para pejabat senior Huaxia bahwa situasi mereka saat ini, sangat berbahaya. Kemudian, mereka meminta bantuan dari Huaxia, berharap dapat mengundang Feng Hao, yang diakui sebagai yang terkuat di Huaxia. Untuk menguji efektivitas tempurnya. Untuk menentukan apakah Feng Hao dari Huaxia lebih kuat atau pahlawan super mereka lebih kuat. Awalnya, ketika Dewa Petir Kegelapan baru saja keluar dari kabut yang menyelimuti kota Loyang, itu masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Siapa yang menyangka setelah beberapa hari, dia akan menjadi begitu kuat, yang menyebabkan pahlawan andalan Iron Man dan Spiderman, serta Kapten Steve gagal dalam menekannya. Ketika semua orang mengira mereka akan mati, Feng Hao tampak seperti dewa. Sambil berpikir, dia menghentikan ruang dan waktu. Makhluk dunia lain yang kuat dan tak tertandingi, Dewa Guntur Kegelapan, dihancurkan sampai mati oleh Feng Hao. Mati? Ya. Tingkat kekuatan ini berada di luar imajinasi mereka. Huaxia ditakdirkan untuk menjadi kekuatan nomor satu di era pemulihan energi spiritual ini. Itu, akhirnya terbangun setelah tidur selama bertahun-tahun. Rumah sakit Seth, Mary di kota Loyang, Steve, Peter, dan Tony dirawat di rumah sakit ini. Terdapat departemen khusus di lantai atas rumah sakit, yang baru didirikan di era pemulihan energi spiritual. Ia menghususkan diri dalam memperlakukan pembangkit tenaga listrik ini dengan cara dan kemampuan khusus. Karena Steve dan dua orang lainnya melihat cara Feng Hao, mereka hampir kehabisan akal. Sekarang Feng Hao sedang mengupas apel di dalam ruangan, tetapi Steve dan dua lainnya sangat ketakutan sehingga mereka meringkuk di sudut. Mereka gemetar. Feng Hao sakit kepala karena ini. Pada awalnya, Steve dan yang lainnya membual, tapi sekarang. Ketika dia bergerak, mereka semua ketakutan. Aku hanya makan sebuah apel. Katakan padaku, apakah ada orang lain di Biro Keamanan selain beberapa dari kalian? Dan Steve. Feng Hao memotong sepotong apel dengan pisau dan tersenyum pada Steve dan dua lainnya yang gemetaran di sudut. Tentu saja bukan hanya kita, kata Steve. Tony menganggup juga. Ada beberapa, sama seperti para kultifator Tiongkok Anda. Tapi kami, berdiri di puncak. Puncak. Feng Hao terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Nampaknya fondasi negara M masih terlalu dangkal. Bahkan tidak sampai sepersepuluh dari. Namun, dia harus mengakui bahwa pahlawan super merica ini memang benar. Yang miskin mengandalkan mutasi, yang kaya mengandalkan teknologi. Dentang. Pada saat ini, pintu bangsal dibuka, dan pria parubaya berjanggut, banner bergegas masuk. Ketika dia melihat Feng Hao bermain pisau sementara teman-temannya, Steve dan dua lainnya terjebak di sudut, dia langsung mengerutkan kening. Tanpa penjelasan apapun, banner meraung, lalu otot-otot di tubuhnya mulai membengkak. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia telah menjadi raksasa. Dia menghancurkan dinding dan atap departemen. Dia mengangkat tinjunya yang besar dan menghantamkannya ke Feng Hao. Qi yang kuat mengembun di tangan banner. Tidak. Steve dan yang lainnya kembali sadar dan buru-buru berteriak agar banner berhenti. Tapi sudah terlambat. Kemudian, Steve dan yang lainnya hanya bisa memejamkan mata tanpa daya. Tapi, untuk waktu yang lama, tidak ada suara yang terdengar. Mereka bertiga membuka mata dan melihat tinju raksasa banner dihentikan oleh jari Feng Hao. Sementara itu, tangan kiri Feng Hao terus menggigit apel. Ini. Steve dan yang lainnya tercengang dan sedikit bingung. Ini adalah tinju herkulean yang bisa menghancurkan armor iron mentoni dengan satu pukulan, tapi tidak bisa menahan satu jari Feng Hao. Intinya adalah. Kali ini, Feng Hao sepertinya tidak menggunakan kemampuan khusus apapun. Ini adalah kekuatan fisik murni. Steve dan yang lainnya kaget, sehingga tubuh mereka semakin gemetar. Kamu terlalu pemarah. Jika kamu punya kesempatan, pergilah ke dojo manapun di Tiongkok dan latih metode sirkulasi Qi. Feng Hao menyarankan. Emosi banner tidak dapat berfluktuasi terlalu banyak, jika tidak. Detak jantungnya akan semakin cepat, dan dia akan segera menjadi titan humanoid. Saat Feng Hao melonggarkan cengkramannya, tubuh banner berangsur-angsur kembali normal. Namun melalui kontak dengan banner barusan, Feng Hao sudah mengetahui kekuatan banner saat dia berubah menjadi raksasa. Sungguh luar biasa. Itu sebanding dengan seorang sage. Namun, dia cukup bingung karena banner tidak pergi ke kota loyang untuk menghadapi dewa petir kegelapan. Awalnya mereka berempat pergi ke kota loyang. Namun banner tidak ikut berperang. Jika banner bergabung, dia seharusnya bisa bertahan lebih lama. Banner menggelengkan kepalanya dan berkata, Kecuali kamu, para pembudidaya Tiongkok semuanya lemah. Lalu dia menambahkan, Sebelumnya aku melihatmu berkelahi. Aku juga mengira kamu seperti mereka. Feng Hao tidak bisa menahan tawa dan berkata, Mungkin Anda memiliki kesalahpahaman tentang para penggarap Tiongkok. Jika saya memberitahu Anda bahwa saat ini ada lebih dari 700 ahli seperti dewa guntur kegelapan di Tiongkok. Apakah Anda percaya? Banner terkejut dan berkata, Tidak mungkin. Steve dan yang lainnya juga merasa tidak percaya. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli di Tiongkok? Kalau tidak, mereka pasti sudah menaklukkan dunia sejak lama. Feng Hao menggelengkan kepalanya, berdiri, dan memandang Steve dan yang lainnya, berkata, Saya akan pergi dulu. Saya akan tinggal di negara Anda sebentar. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor ini. Kartu nama hitam murni muncul di tangan Feng Hao begitu saja. Hanya ada nomor teleponnya saja. Dan karakter kuno, Feng. Sementara Steve dan yang lainnya masih mempelajari kartu nama, Feng Hao langsung meninggalkan bangsal. Tidak ada suara. Ketika mereka bertiga mengangkat kepala, mereka melihat bahwa pintu tidak terbuka, jendela tidak bergerak, dan Feng Hao telah menghilang. Pada saat itu, mereka sangat ketakutan hingga gemetar lagi. Apakah kamu setan? Di siang hari bolong. Feng Hao langsung terbang keluar dari kota loyang. Setelah berurusan dengan dewa guntur kegelapan, dia bisa saja kembali ke Tiongkok. Namun kabut di perbatasan kota loyang tidak kunjung hilang, sehingga ia memilih diam dan mengamati sebentar. Bagaimana jika, kabut ini ada hubungannya dengan Kaisar Iblis? Bagaimanapun, Feng Hao merasakan jejak aura ras Iblis di tubuh dewa guntur kegelapan. Ada begitu banyak ahli di bawah komando Kaisar Iblis, yang tersebar di seluruh alam semesta. Lalu, mungkinkah kabut ini ada hubungannya dengan dia? Jika suatu hari pasukan Kaisar Iblis keluar dari kabut, apa yang menunggu bumi adalah hari malam abadi. Menurut informasi yang diberikan oleh Long Bu Fan, kartu truf grup naga, ketika dia meninggalkan Tiongkok, Feng Hao menemukan anggota grup naga yang menerimanya di sini. Yu Xiaoman Seorang penghipnotis dalam setelan profesional dengan sosok yang luar biasa seksi dan kacamata berbingkai hitam. Juga dikenal sebagai pre-kiater. 3552 Kemarin, Yu Xiaoman menyalakan komputer pribadinya di kantor seperti biasa. Kemudian, dia masuk ke situs web misterius yang biasa dia kunjungi setiap hari dan mengetik satu paragraf teks untuk membuktikan bahwa dia masih hidup. Namun, situs web tersebut juga telah menerima pesan. Saat itu, hatinya sangat gembira. Karena, akhiran pesan ini adalah akhiran dari pimpinan tertinggi organisasi. Artinya, ini adalah pesan dari pimpinan tertinggi organisasi. Isi pesannya adalah untuk menghibur seorang pria Tionghoa, dengan foto terlampir. Namun, tidak ada informasi pribadinya, tetapi setelah menyelesaikan tugasnya, dia dapat langsung kembali ke Tiongkok untuk promosi dan memasuki inti organisasi. Di akhir pesannya juga disebutkan bahwa pria Tionghoa yang akan dihiburnya akan datang beberapa hari lagi. Jadi, selama dua hari terakhir, Yu Xiaoman tidur larut malam dan bangun lebih awal dari biasanya. Dia khawatir dia akan merindukan pria China itu. Orang ini, harus kuakui, dia cukup tampan. Yu Xiaoman memegang foto cetakan di tangannya, dagunya bertumpu di atas meja. Matanya yang besar di balik kacamata berbingkai hitamnya menatap tanpa berkedip ke arah pria di foto itu. Kemudian, sudut bibir merahnya yang membuat banyak orang ingin menciumnya melengkung, dan dia bergumam dengan suara rendah, sayangnya. Ini bukan era di mana penampilan itu penting. Tidak peduli seberapa tampannya kamu, tanpa kekuatan. Kamu ditakdirkan untuk tidak dapat menemukan pasangan. Tok-tok. Saat itu, ada ketukan di pintu kantor. Yu Xiaoman terkejut dan dengan gesit meletakkan foto itu di keyboard komputer. Dia meluruskan kerah bajunya, lalu berpenampilan seperti wanita profesional yang kuat dan berkata dengan suara serius, masuk. Di luar kantor, Feng Hao juga sedikit bingung. Dia awalnya tidak ingin mencari anggota grup Naga Longbufan, Yu Xiaoman, tetapi setelah meninggalkan rumah sakit set. Mary karena suatu alasan. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus pergi ke negeri kabut atau ke sini. Pada akhirnya, dia memilih perusahaan konsultan psikologis Yu Xiaoman. Suara di kantor itu sangat menyenangkan, seolah-olah ada semacam keajaiban yang membuat orang merasa dekat dengannya. Feng Hao membuka pintu dan masuk. Dia kebetulan bertemu dengan mata Yu Xiaoman saat dia melihat ke pintu. Pada saat itu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi, lalu dia tersenyum dan berkata, Halo, apakah Anda nona Yu Xiaoman? Ah, oh, ya, saya. Ketika Yu Xiaoman melihat Feng Hao, dia merasa seperti tersengat listrik, dan pikirannya sedikit linglung. Dia tahu. Ini adalah pria Tionghoa yang telah dia tunggu-tunggu, tapi, Yu Xiaoman tidak menyangka Feng Hao menjadi lebih tampan dan menawan daripada dia di foto. Feng Hao seperti tuan muda yang lembut dan anggun. Dia juga seperti tuan muda dari keluarga terpelajar, tampil halus dan sopan dengan temperamen yang luar biasa. Dan pria tipe seperti ini, bagi Yu Xiaoman, sangat mematikan, dan dia tidak memiliki perlawanan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Yu Xiaoman tahu bahwa Feng Hao sedang dihibur oleh organisasi itu, tapi, dia tidak tahu apa yang seharusnya dihibur olehnya. Dia hanya bisa bertanya pada Lin Yu bantuan apa yang dia butuhkan. Feng Hao terkekeh dan berkata, Saya sangat asing dengan kota loyang. Selama hal itu tidak memengaruhi pekerjaan Anda, tolong berikan saya informasi sebanyak yang Anda bisa. Yu Xiaoman tahu bahwa Feng Hao tahu bahwa dia adalah anggota leluhur naga, jadi dia menganggup dan berkata, Oke. Kemudian, dia berdiri, mengunci pintu di luar kantor, dan menggantungkan tanda tutup untuk bisnis. Pada saat yang sama, dia memutar bola dunia kecil di rak buku. Kemudian rak buku terbuka dari tengah, memperlihatkan sebuah bagian. Silakan tunggu beberapa saat. Begitu Yu Xiaomen berbalik dan memasuki lorong, dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, Aku masih belum tahu namamu. Feng. Sebelum Feng Hao selesai berbicara, dia menemukan bahwa lorong yang awalnya redup tiba-tiba menjadi seterang siang hari. Feng, nama yang sangat bagus. Yu Xiaomen terkejut sesaat, tetapi berpikir bahwa karena Feng Hao direkomendasikan oleh petinggi organisasi, itu pasti hanya nama kode. Feng Hao tidak menjelaskan. Di ujung lorong, ada ruang bawah tanah, yang di dalamnya tampak seperti ruang arsip. Ada banyak file yang berjejer di rak buku. Yu Xiaomen mengambil beberapa informasi tentang kota loyang dan mengeluarkannya dan menaruhnya di atas meja. Tuan Feng, ini informasi tentang kota loyang, kata Yu Xiaomen. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu, tahu informasi apa yang ingin aku ketahui tentang kota loyang? Yu Xiaomen terkejut. Dia berkata dengan lemah, Menurut informasi yang saya tahu, Biro Keamanan Nasional M mengirim surat meminta bantuan kepada grup naga. Agaknya, Tuan Feng adalah pembangkit tenaga listrik leluhur naga yang datang untuk memperkuat mereka. Dan informasi ini tentang kabut diselidiki oleh Biro Keamanan, termasuk beberapa informasi yang saya kumpulkan. Mungkinkah saya salah? Yu Xiaomen juga sedikit bingung. Karena hubungan yang terbentuk sebelumnya, dia berpikir bahwa Feng Hao adalah anggota tingkat tinggi dari grup naga, berpikir bahwa pihak lain adalah informasi tentang kota loyang. Dia pikir itu tentang kabut kota loyang. Feng Hao memandang Yu Xiaomen sambil tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak perlu panik, dan berkata sambil terkekeh, Kamu benar, aku hanya ingin informasi tentang kabut kota loyang. Fiu, aku takut setengah mati, jika aku membocorkan rahasianya, aku takut aku akan menjadi orang berdosa. Yu Xiaomen memang ketakutan. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bersalah karena membuat kesalahan besar dalam pekerjaannya setelah melihat Feng Hao. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, itu akan menjadi kesalahan yang akan menimbulkan penyesalan abadi. Tuan, silakan duduk dulu. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Yu Xiaomen melihat bahwa Feng Hao mungkin adalah anggota tingkat tinggi dari grup naga, jadi dia dengan hormat memanggilnya, Tuan, dan pergi untuk membuat teh. Feng Hao tidak mengatakan apapun lagi. Dia membuka folder itu dan mulai membolak baliknya satu per satu. Itu semua adalah informasi tentang kabut kota loyang, termasuk tanda-tanda pertama kemunculannya, serta kisah orang-orang yang berani memasuki kabut dan melarikan diri, dan situasi sebenarnya yang mereka temui. Ada juga video dan foto eksklusif yang belum dirilis ke publik. Pada awalnya, kemunculan kabut itu sedikit aneh, seperti angin iblis yang tiba-tiba menyelimuti kota loyang. Kemudian, seluruh kota loyang yang besar mengalami pemadaman listrik, dan seluruh jaringan juga terputus. Ini berlangsung selama 15 menit sebelum semuanya kembali normal. Setelah itu, semakin banyak orang pergi menjelajahi kabut, sampai seseorang secara kebetulan bertemu di dalam kabut. Baru pada saat itulah negara tersebut mulai mengerahkan pasukan dan memasang penjagaan. Kabut tidak menyebar akhir-akhir ini, dan mereka yang memperoleh pertemuan kebetulan juga diam-diam dibawa pergi oleh negara M. Adapun keberadaan sebenarnya mereka, mereka seharusnya berada di Biro Keamanan. Setiap kali Feng Hao membalik-balik file, semua konten tercetak jelas di benaknya. Menurut beberapa foto di file dan akun para penjelajah yang telah memasuki kabut, Feng Hao menghafal salah satu kata, keturunan para dewa. Para penjelajah mengatakan bahwa mereka melihat ilusi seperti Fata Morgana dikabut, dan mereka melihat banyak dewa. 3.553 Gunung para dewa Feng Hao bergumam dengan suara rendah, tenggelam dalam pikirannya. Dalam kesannya banyak sekali mitos-mitos asing, dan yang paling berkesan baginya adalah mitos-mitos Norse dan Yunani. Dan Gunung Olympus adalah gunung para dewa dalam mitologi Yunani. Dewa Gunung Olympus adalah dewa generasi ketiga dalam mitologi Yunani. Mereka juga beberapa dewa yang dikenal semua orang, seperti Zeus, Ratu Surga, Hestia, Tubuh Api, Poseidon, Dewi Kebijaksanaan, Hades, dan sebagainya. Sedangkan untuk dewa dalam mitologi Nordik, Feng Hao lebih akrab dengan Dewa Asgardian, yaitu Dewa Asgardian yang muncul di film Marvel. Odin, Ratu Paradewa, Dewi Cinta, Friga, Dewa Langit dan Bumi, Thor, Dewa Api, Loki, dan lain sebagainya. Yang meninggalkan kesan terdalam pada Feng Hao tentu saja adalah Thor, Dewa Api, Loki. Dia tidak bisa tidak berpikir, sejak pahlawan super merica muncul, manusia baja, laba-laba. Akankah para dewa dalam mitologi Nordik muncul? Setidaknya, Feng Hao telah melihat Dewa Guntur Kegelapan keluar dari kabut. Dia tidak tahu apakah Dewa Petir Kegelapan ada hubungannya dengan mitologi Nordik. Jika itu terkait, Feng Hao sedikit bingung. Lagi pula, para dewa dalam mitologi Nordik tidak tinggal di Gunung Olympus. Itu adalah dua sistem yang sangat berbeda. Sungguh memusingkan. Tuan Feng, apakah Anda sudah selesai membaca? Yu Xiaoman memandang Feng Hao sambil tersenyum, matanya yang indah dipenuhi kekaguman. Dia menemukan bahwa ketika Feng Hao serius, dia sangat menawan, dan dia mau tidak mau ingin melihat sekilas lagi. Feng Hao memasukkan informasi itu ke dalam file dan mengembalikannya ke Yu Xiaoman. Yang terakhir berkemas, menutup pintu rahasia, dan duduk di sofa di seberang Feng Hao. Pemimpin, apa pendapatmu setelah membaca ini? Yu Xiaoman memandang Feng Hao dengan rasa ingin tahu. Feng Hao tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu tentang mitologi Norse? Mitologi Nordik? Yu Xiaoman tercengang. Kenapa dia tiba-tiba menyebut mitologi Nordik? Dia telah membaca informasi tentang kabut kota Luo beberapa kali, dan semua tanda menunjukkan. Bisa jadi itu adalah gunung para dewa dalam mitologi Yunani. Mengapa memunculkan mitologi Nordik? Keduanya sama sekali tidak cocok. Yu Xiaoman berpikir sejenak. Feng Hao mungkin bertanya tentang dewa guntur kegelapan yang muncul di kota Loyang. Dia menganggup dan berkata, Saya mengerti sedikit, tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah dongeng palsu. Saya tidak terlalu mempercayainya. Apakah Anda mempercayainya, pemimpin? Feng Hao menganggup dan berkata, Tentu saja. Saya percaya makhluk dengan kemampuan ini memang ada, tapi saya tidak sepenuhnya percaya cerita mereka. Inilah yang dikatakan Feng Hao sebagai seseorang yang telah melaluinya. Lagi pula, memiliki kemampuan seperti ini, bahkan dewa pun tidak dapat melakukannya. Misalnya saja mengendalikan petir. Seni sejati menggunakan petir pedang ilahi dari para penggarap Huaxia adalah contohnya. Yu Xiaomen mengangguk sambil berpikir dan berkata, Itu benar. Ketua Tim Long Bu Fan. Hampir menjadi dewa sekarang. Feng Hao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Yu Xiaomen bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang bisa mengendalikan petir di kota loyang ini mengingatkanku pada dewa petir dalam mitologi Nordik. Feng Hao tersenyum. Yu Xiaomen diam-diam merasa senang. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Namun, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin, Menurut informasi yang saya selidiki, Dewa guntur kegelapan bukanlah dewa guntur dalam mitologi Norse. Feng Hao tersenyum dan berkata, Apakah karena dia tidak punya palu? Yu Xiaomen tertegun sejenak, Lalu mengangguk, Tapi mulutnya cemberut. Huff. Jelas itu yang ingin dia katakan. Meskipun Feng Hao tidak menemukan petunjuk apapun dari informasi tersebut, Dia sama-sama merasa bahwa Fata Morgana yang muncul dalam kabut kota loyang mungkin adalah dunia nyata. Tempat itu, Mungkin ada hubungannya dengan Gunung Olimpes yang mistis. Dan para dewa dalam mitologi Yunani mungkin nyata, Seperti pengadilan Surgawi Huaxia. Ini adalah hal yang sangat menarik. Karena dewa petir kegelapan telah keluar dari kabut, Apakah itu berarti ada dewa lain? Jadi, Apakah itu dewa dari mitologi Yunani atau dewa dari mitologi Norse yang keluar? Sangatlah berharga baginya untuk mengetahuinya. Karena mereka berasal dari bumi, Dapatkah dikatakan bahwa Mereka adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan Kaisar Iblis? Feng Hao secara naluriah merasa bahwa Yang disebut dewa guntur gelap ini bukanlah dewa dalam dua mitos tersebut. Karena, Tubuh dewa petir kegelapan mengandung jejak aura ras Iblis. Tidak mungkin 12 dewa utama Gunung Olimpes adalah 12 Marsal Iblis di bawah komando Kaisar Iblis, bukan? Feng Hao memikirkan hal ini dan tiba-tiba membeku. Baik Kaisar Iblis maupun dia adalah reinkarnasi dari roh primordial Pangu. Jika 12 dewa utama adalah 12 Marsal Iblis, Maka keberadaan mitologi barat ini sebenarnya Hanyalah bawahan para dewa dalam mitologi Huaxia. Yu Xiaomen melihat tatapan bingung Feng Hao dan melambaikan tangannya di depan mata Feng Hao. Apa yang salah? Feng Hao tiba-tiba menoleh dan menatap Yu Xiaomen dengan bingung. Tubuhnya gemetar saat dia terkejut. Dia mengira Feng Hao linglung. Bukan apa-apa. Hei hei, Yu Xiaomen tertawa. Feng Hao kemudian berdiri dari sofa, dan Yu Xiaomen juga berdiri. Apakah kamu tertarik untuk pergi ke dalam kabut bersamaku? Feng Hao memandang Yu Xiaomen sambil tersenyum. Yu Xiaomen memberi kesan yang baik pada Feng Hao. Karena pihak lain memiliki begitu banyak informasi, sepertinya dia tidak pernah benar-benar masuk. Tidak masalah jika mengajaknya masuk untuk melihat-lihat. Ah, bisakah aku melakukan itu? Yu Xiaomen tertegun, lalu menatap Feng Hao penuh harap, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang pinggiran kabut semuanya terhalang. Tanpa izin dari Biro Keamanan, dilarang masuk ke dalam. Ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi, ini hanya tempat berkabut. Feng Hao mengangkat bahu. Kemana dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Biro Keamanan. Bukankah itu tanggung jawab Kulsen? Feng Hao dan Yu Xiaomen meninggalkan kantor. Feng Hao memandang Yu Xiaomen dan bertanya, apakah kamu punya mobil? Ya, Yu Xiaomen memandang Feng Hao dengan bingung. Dia menemukan bahwa Feng Hao saat ini penuh dengan aura presiden yang mendominasi. Ketika Yu Xiaomen mengendarai BMW mininya keluar dari tempat parkir, Feng Hao tertegun sejenak. Mobil yang sangat halus. Lupakan. Feng Hao duduk di kursi penumpang depan dan Yu Xiaomen mengantarnya ke tempat berkabut. Yu Xiaomen jelas sedikit gugup. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa pergi ke tempat itu. Jika dia diketahui oleh personel Biro Keamanan, personel Biro Keamanan akan menyelidikinya dengan cermat dan pasti akan mengetahui identitasnya, yang akan sangat buruk bagi pekerjaannya di masa depan. 3.554 Cakupan kabut di kota Loyang saat ini tidak luas, dengan radius lebih dari 10 km. Dan tempat yang tertutup kabut kebetulan adalah Taman Hutan Nasional, yang menyelamatkan banyak masalah bagi pihak berwenang. Misalnya, evakuasi personel dan pembentukan garis peringatan yang menyelamatkan banyak masalah. Ketika Yu Xiaomen mengendarai mobil dan mendekati pintu masuk Taman Hutan Kota Loyang bersama Feng Hao, mereka dihentikan oleh tentara bersenjata lengkap sebelum mereka bisa mendekat. Tepatnya, bukan mobilnya yang dihentikan. Sebaliknya, seluruh barisan mobil yang memasuki Taman Hutan diperkirakan setidaknya ada 45 mobil yang mengantri. Awalnya, darurat militer melarang masuk, yang dapat dipahami semua orang, tetapi beberapa mobil dapat memasuki Taman Hutan setelah diperiksa. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa hal tersebut tidak adil. Tidak apa-apa jika semua orang tidak bisa masuk, dan tidak perlu iri pada siapapun. Tapi kenapa orang lain bisa masuk dan mereka tidak? Jadi, beberapa orang berdebat dengan tentara yang menarik garis peringatan. Bang! Mungkin orang-orang ini terlalu kejam, seorang prajurit yang tampak seperti panglima tentara langsung menembak ke langit. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Kali ini, semua orang yang melakukan kerusuhan menjadi tenang, seperti kelinci yang ketakutan, dengan patuh masuk ke dalam mobil. Dan berbalik. Yu Xiaoman di dalam mobil mau tidak mau menoleh untuk melihat Feng Hao dan berkata, Pemimpin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali atau? Terus berlanjut. Feng Hao menunjuk ke depan kaca depan. Yu Xiaoman tercengang. Para prajurit bersenjata lengkap di depannya bukanlah lelucon. Saya. Yu Xiaoman tidak berani. Ini terlalu gila. Mobil-mobil lain sudah berbalik dan pergi. Jika dia tetap pergi, bukankah itu membosankan? Terlebih lagi, identitasnya istimewa. Jika ketahuan, dia pasti akan dipulangkan. Namun bagi negara dan organisasi, ini jelas merupakan akibat yang buruk. Namun, Feng Hao tidak banyak bicara kepada Yu Xiaoman, dan mobil itu perlahan bergerak maju. Ah! Yu Xiaoman berteriak. Dia dengan liar menginjak rem dan menarik rem tangan, tetapi masih tidak bisa menghentikan mobilnya untuk bergerak maju. Seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan mobil itu. Feng Hao memegang tangan Yu Xiaoman yang panik dan berbisik, Jangan khawatir, aku di sini. Tubuh lembut Yu Xiaoman bergetar saat mata indahnya melebar. Tapi dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan rasa aman yang luar biasa, seolah-olah. Bahkan jika langit runtuh, pria ini akan membantunya membawanya. Dia tidak lagi takut. Kereta itu terus bergerak maju dengan sendirinya. Dia menduga mungkin Feng Hao adalah salah satu anggota senior grup naga yang memiliki kemampuan khusus. Itu hebat. Yu Xiaoman agak iri dan rindu. Karena dia tidak memiliki kemampuan khusus ini, dia hanya bisa bekerja sebagai petugas intelijen biasa di bagian bawah organisasi. Berhenti. Para prajurit melihat mobil-mobil lain dengan bijaksana berbalik dan pergi, tetapi sebuah mobil kecil melaju dengan kecepatan tetap. Meskipun dia terkejut, dia secara alami merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera memasukkan senjatanya dan menjadi waspada. Setelah mobil mendengar berita tersebut, penembak Jitu langsung membidik Feng Hao dan Yu Xiaoman dari kegelapan, sementara empat tentara bersenjata lengkap mengepung mobil tersebut. Negeri kabut sangatlah penting, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan. Halo, tolong segera tinggalkan tempat ini. Prajurit itu memberi isyarat agar Yu Xiaoman segera berbalik dan pergi. Yu Xiaoman mengertakkan gigi dan berkata, mengapa saya tidak bisa masuk? Di dalam berbahaya, sudah ditutup, tidak ada yang bisa masuk. Maaf, tolong segera pergi. Kedua kalinya, prajurit itu sudah sedikit tidak sabar. Melihat Yu Xiaoman masih tidak berniat mengganti perseneling dan berbalik, tiga tentara lainnya segera mengangkat senjata di tangan mereka. Namun, saat mereka mengeluarkan senjatanya, moncong senjatanya dipelintir menjadi bentuk adonan goreng. Saya tidak tahu, dengan benda ini, bolehkah saya masuk? Feng Hao mengeluarkan sertifikat dari udara tipis, yang merupakan izin yang diberikan kepadanya oleh Kulsen, memungkinkan dia untuk dengan bebas masuk dan keluar beberapa tempat di Biro Keamanan terkait dengan strategi keamanan dalam negeri. Termasuk, negeri kabut. Setelah melihat sertifikat di tangan Feng Hao, prajurit itu segera mengangkat tangannya dan memberi hormat, punggungnya tegak. Di saat yang sama, ada ekspresi iri di matanya. Iya. Prajurit itu segera membuka pintu gerbang dan membiarkan mereka lewat. Yu Xiaoman memandang Feng Hao dengan heran, lalu buru-buru menyalakan mobil dan memasuki taman hutan. Kolonel, kenapa kamu membiarkan mereka masuk? Salah satu tentara bertanya dengan ragu. Kolonel berkata dengan tegas, pemuda itu adalah kartu truf negara kita, seorang pahlawan super. Ini rahasia. Apakah kelompok orang itu yang bisa pergi ke surga dan bumi? Tapi, kenapa orang Tionghoa berkulit kuning? Para prajurit lainnya tercengang. Kemudian, mereka melihat ke arah laras senjata mereka, merasa tidak bisa berkata-kata. Kekuatan macam apa ini? Merusak laras senapan di udara. Dengan cara ini, membunuh orang melalui udara bukanlah masalah sama sekali. Yu Xiaoman mengantar Feng Hao ke taman hutan, dan tidak jauh di depannya ada negeri kabut. Banyak juga mobil yang diparkir di luar, semuanya dari Biro Keamanan. Pada saat yang sama, banyak pria berbaju hitam, mengenakan kacamata hitam dan headphone, menjaga pinggiran, dengan waspada melihat sekeliling. Setelah mini Yu Xiaoman memasuki taman, tidak sesuai dengan kendaraan off-road di sekitarnya. Orang-orang berbaju hitam segera menjadi gugup, dan pada saat yang sama, tangan mereka merogoh kerah baju mereka, siap mengeluarkan senjatanya kapan saja. Ngomong-ngomong, pimpinan, sertifikat apa yang baru saja kamu ambil. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Yu Xiaoman bingung. Dia hanyalah seorang agen intelijen biasa, tapi dia harus melakukan hal yang begitu mencolok. Itu terlalu menakutkan. Sertifikat kecil yang diberikan oleh Biro Keamanan, yang memungkinkan saya masuk dan keluar dari tempat-tempat ini. Sekarang Anda tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja saya di sini. Begitu Feng Hao selesai berbicara, mobil itu berhenti dengan sendirinya, dan bahkan pintunya terbuka dengan sendirinya. Yu Xiaoman melihat pemandangan mobil bahkan tidak menginjak rem, dan pintunya terkunci, dan dia dalam keadaan linglung. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat kabut tak berujung di belakang pria berjubah hitam itu. Rasa ilahinya segera menyebar. Dia berpikir bahwa perasaan ilahinya akan menghadapi perlawanan yang kuat, tetapi siapa yang tahu. Seluruh pemandangan di negeri kabut muncul dengan jelas di lautan kesadarannya. Kabutnya tampak sangat biasa. Namun, Feng Hao bisa merasakan dua fluktuasi energi kuat yang datang dari dalam. Itu adalah gerbang ruang dan waktu. Pada saat ini, beberapa orang dari negara M sedang merabah-rabah ke depan dalam kabut, menyelidiki situasi yang mencurigakan. Pada saat yang sama, mereka mengumpulkan sampel kabut. Feng Hao meninggalkan perasaan ilahi pada Yu Xiaoman, dan kemudian berjalan ke dalam kabut. Beberapa pria berbaju hitam melihat Feng Hao datang, dan saat mereka hendak melangkah maju untuk menghentikan Feng Hao masuk, mereka tiba-tiba menerkam udara kosong. Karena Feng Hao telah menghilang di depan mereka. Astaga! Apa yang telah terjadi? Di mana dia? Beberapa pria berbaju hitam segera melepas kacamatanya, dan seluruh tubuh mereka tercengang. Mereka pasti melihat hantu di siang hari bolong. 3.555 Yu Xiaoman telah menebak berkali-kali bahwa Lin Yu adalah salah satu pakar terbaik di organisasi. Misalnya, salah satu dari lima pahlawan yang mengikuti Feng Hao yang legendaris ke dunia kabut. Kelima pahlawan yang dipimpin oleh Long Bu Fan kini telah menjadi objek pemujaan seluruh organisasi. Banyak anggota perempuan yang ingin menikahi mereka. Dan Yu Xiaoman adalah salah satunya. Faktanya, sejak dia melihat Feng Hao, Yu Xiaoman telah berpikir, apakah ini kesempatan untuk meningkatkan hubungannya dengan lima pahlawan grup naga. Tapi kemudian dia memikirkannya. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Di antara mereka, hanya ada hubungan atasan dan bawahan. Pikiran lain, tidak berguna dan lemah. Tapi sekarang, melihat Feng Hao menghilang dari taman hutan dan memasuki negeri kabut, hati Yu Xiaoman sangat khawatir. Tidak boleh terjadi apa-apa, pemimpin. Sosok Feng Hao muncul di negeri kabut. Kultivasinya saat ini telah mencapai ranah yang sangat berbeda dari sebelumnya. Karena keberadaan Win Universe, dia telah memasuki keadaan yang indah. Dia bisa menggunakan kekuatan Win Universe kapan saja dan bergabung dengan kekuatan seluruh dunia. Itu seperti penguasa separuh dunia. Tentu saja, ini hanyalah sebuah negara bagian. Itu tidak berarti bahwa, Feng Hao sudah memiliki kekuatan setengah penguasa alam semesta. Feng Hao sekarang berada di tepi danau di taman. Salah satu dari dua gelombang tersebut datang dari lokasi ini. Saat ini, para ahli dari Biro Keamanan juga telah tiba dengan berbagai instrumen canggih. Mereka sepertinya juga mendeteksi fluktuasi energi di sini. Salah satunya, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih, mengenakan jas putih, menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia berkata dalam bahasa asing yang fasih, bagus, teori saya benar. Ini adalah gerbang ruang waktu. Pasti. Dewa guntur kegelapan itu datang dari alam lain. Pasti ada pintu masuk atau jalan keluar di dalamnya. Era ini terlalu sempurna. Orang tua itu menari dengan penuh semangat. Hah. Tiba-tiba, lelaki tua itu membeku di tempatnya, dan kemudian matanya tiba-tiba bersinar terang. Dia memandang asisten muda di sebelahnya dan bertanya, apakah Anda yakin tempat ini telah dibersihkan sebelum kita tiba, dan tidak ada orang luar yang masuk? Asisten muda itu menganggup dan berkata, Ya. Ya Tuhan, penemuan besar. Orang tua itu begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Asistennya sangat ketakutan sehingga dia segera mengeluarkan pil pereda jantung. Orang tua itu langsung mendesis, Set, tidakkah kamu melihat seseorang berdiri di tepi danau? Apa? Asisten muda itu terkejut. Sekelompok peneliti di belakangnya juga merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Ada seseorang di dalam kabut. Kalau dipikir-pikir, itu pasti makhluk dari alam lain. Yang terpenting, di taman hutan berkabut, ada sesosok tubuh yang kesepian dan diam berdiri di tepi danau. Rasa dingin yang berasal dari tulang itu benar-benar menakutkan. Belum tentu dari pesawat lain. Rumor mengatakan bahwa banyak orang pernah dimakamkan di sini di masa lalu, dan seringkali ada kabar bahwa tempat itu berhantu. Seorang pria muda gemuk dengan kacamata tidak bisa menahan gemetar. Babi yang bodoh. Bagaimana hantu bisa memiliki bayangan? Kata orang lain. Lalu bagaimana kamu menjelaskan bayangan hantu yang sering dibicarakan orang? Wajah pemuda gemuk itu memerah. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit yang lulus dari sekolah terkenal dan bekerja di sebuah lembaga penelitian. Bagaimana dia bisa mentolerir disebut babi bodoh? Orang itu tidak mengatakan apapun. Bukankah ini hanya pertengkaran dengannya? Namun saat ini, mereka juga menemukan bahwa Dr. Sliver dari lembaga penelitian telah berjalan menuju sosok di tepi danau. Dr. Sekelompok orang menjadi pucat karena ketakutan dan hampir menjadi gila. Dewa guntur kegelapan datang dari alam lain dan melahap kehidupan dengan gila-gilaan. Jika Dr. Sliver bergegas, itu hukuman mati. Sekelompok orang buru-buru menjatuhkan perlengkapannya dan langsung mengejarnya. Fenghou awalnya merasakan fluktuasi energi. Nanti, mungkin sesuatu akan terjadi. Siapa yang tahu sekelompok orang akan datang di belakangnya? Faktanya, dia bahkan bisa merasakan seseorang dengan kekuatan hidup yang melimpah mendekatinya. Vitalitas dalam tubuh seseorang agak menakutkan, seolah-olah. Tidak ada habisnya. Fenghou tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan ke arahnya dengan ekspresi fanatik. Halo. Orang tua berambut putih itu tidak terlalu dekat. Dia berhenti 20 meter dari Fenghou. Fenghou tidak begitu mengerti apa maksud lelaki tua berambut putih itu dan hanya mengangguk. Melihat reaksi Fenghou, Shriver gemetar karena kegirangan. Dia memiliki kemampuan bakat yang tidak diketahui banyak orang. Di antaranya, dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi alien yang bukan milik bumi. Iya. Ketika dia berada 20 meter dari Fenghou, dia sudah memutuskan bahwa Fenghou bukan penduduk bumi. Karena beberapa karakteristik yang seharusnya dimiliki penduduk bumi, Fenghou tidak. Shriver telah menyimpulkan bahwa Fenghou adalah makhluk yang keluar dari kabut. Melihat Fenghou tidak menunjukkan permusuhan apapun, Shriver juga bersemangat. Saya Shriver, Kepala Departemen Khusus Biro Keamanan Bumi. Saya berspesialisasi dalam menyelidiki insiden yang berhubungan dengan dunia lain. Shriver tersenyum pada Fenghou, berusaha membuat dirinya tidak berbahaya. Fenghou berdiri di tepi danau dan memandangi monster tua yang telah hidup setidaknya 4 atau 500 tahun. Sepertinya, pihak lain menganggapnya sebagai makhluk yang keluar dari kabut. Bagus. Fenghou berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan lelaki tua itu. Itu karena, fluktuasi energi semakin kuat. Berbunyi, berbunyi. Pada saat yang sama, perangkat kecil yang dibawa Shriver tiba-tiba mulai mengeluarkan peringatan. Gerbang ruang waktu terbuka, terbuka. Shriver begitu gembira hingga dia hampir menangis, suaranya serak. Saat suaranya turun, kabut di atas danau tiba-tiba berkumpul. Kemudian, gelombang energi melonjak ke langit dari danau. Kemudian, barisan pegunungan tiba-tiba muncul dalam kabut di atas danau. Ada seseorang yang berdiri di masing-masing dari 12 simpul pegunungan ini. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Pemandangan ini seperti fata morgana, namun energi yang terkandung di dalamnya seolah menembus penghalang ruang waktu dan muncul di taman hutan. Itu, terlalu mirip. Saat Shriver melihat gunung para dewa muncul, matanya berbinar. Pesawat, pesawat mitos. Mitos gunung Olimpes akan segera turun ke dunia. Gumam Shriver. Tidak ada rasa takut dalam suaranya, hanya kegembiraan. Seolah-olah, dunia lain yang muncul di danau telah menjadi penyelamat bumi. Di saat yang sama, asisten Shriver juga mengeluarkan peralatan mereka dan memasangnya. Orang tua itu berdiri tepat di depan asisten yang membawa kamera. Dia memegang mikrofon dan berkata, Sekarang, mari kita saksikan datangnya momen bersejarah. Legenda dari mitos akan segera turun ke dunia ini. Saya, Shriver, akan menjadi pemandu mereka. Besiaplah untuk membuka gerbang kuantum dan membantu mereka mendobrak melewati penghalang. 3556 Setelah mendengar kata-kata Shriver, Alice Fenghou langsung berkerut. Apa yang sedang terjadi? Kakek tua ini pasti sudah gila. Dia akan membuka gerbang ruang waktu dan membiarkan pembangkit tenaga listrik dalam kabut turun ke bumi. Fenghou tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi, tapi bagaimanapun juga. Mereka yang bukan dari ras yang sama pasti memiliki niat yang berbeda. Ini jelas bukan hal yang baik. Dewa guntur kegelapan dari sebelumnya adalah contoh yang bagus. Apa yang sedang kamu lakukan? Fenghou bertanya dengan suara rendah. Shriver tertegun sejenak, lalu berkata, Tentu saja aku akan membiarkan legenda turun, biarkan dewa tertinggi membantu kita melewati masa sulit ini. Fenghou tidak bisa menahan tawa. Menurutmu mereka akan membantumu? Tentu saja. Shriver berkata dengan suara yang kuat, jelas percaya bahwa para dewa gunung Pantheon akan melindungi mereka. Oleh karena itu, dia memerintahkan asistennya untuk mempercepat proses dan membuat gerbang kuantum secepat mungkin untuk menembus penghalang tersebut. Pada saat yang sama, Fenghou juga melihat melalui pemandangan dalam kabut bahwa kedua belas dewa juga melakukan yang terbaik untuk menerobos penghalang. Mata mereka dipenuhi dengan pancaran keilahian, tetapi Fenghou bisa melihat fanatisme di dalamnya. Fanatisme terhadap bumi. Fenghou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu sambil berpikir, serangkaian ledakan terdengar satu demi satu. Slaver berbalik dan melihat peralatan yang dia kembangkan semuanya meledak. Para asisten langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Shriver langsung menjadi gelap. Setelah pemeriksaan cepat, tatapannya tertuju pada Fenghou, dan dia berkata dengan suara rendah, itu kamu. Fenghou memandang Shriver dengan heran, tapi masih mengangguk. Benar? Ini aku. Mengapa? Kamu juga makhluk dari dunia lain? Kenapa kamu menghentikanku untuk membiarkan jenismu turun? Slaver sangat marah, tapi dia tidak melakukan apapun untuk membalas. Dia hanya bertanya pada Fenghou. Fenghou menggelengkan kepalanya. Jenisku, saya khawatir Anda salah paham. Menurutmu, wajahku sama dengan mereka. Fenghou menunjuk ke dua belas dewa besar Gunung Panteon. Dela utama turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari api dan air, namun kamu pergi untuk menghentikan mereka agar tidak turun. Apakah kamu iblis? Slaver sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Perangkatnya telah rusak, jadi pada dasarnya mustahil untuk membuka pintu kuantum di sini dan membantu penguasa Gunung Panteon turun. Namun, Slaver tidak bersedia. Dia telah menunggu hari ini selama ratusan tahun dan akan segera berhasil. Bagaimana dia bisa membiarkan rencananya gagal? Mengaum. Slaver meraung, lalu kulit wajahnya mulai pecah-pecah seperti kulit telur yang pecah, menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, kekuatan hidup yang kuat muncul. Fenghou melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Semuanya berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, dia tidak segera menghentikan Slaver. Dia juga ingin tahu siapa Slaver. Aduh! Semakin banyak retakan muncul di tubuh Slaver, seluruh tubuhnya seperti cor keramik. Retak-retak. Bang! Akhirnya, setelah retakan di tubuh Slaver mencapai tingkat tertentu, langsung pecah menjadi bubuk kristal. Di saat yang sama, seorang pemuda dengan rambut panjang dan baju besi emas berdiri di udara. Dia memiliki wajah yang sangat berbeda dari Slaver. Dia luar biasa tampan, dan wajahnya dipenuhi cahaya ketuhanan. Dia tampak agak mirip dengan dewa utama di Gunung Panteon di dalam kabut. Dokter! Asisten Slaver sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa yang sedang terjadi? Di mana saya? Ketika mereka melihat prajurit emas berdiri di udara, pikiran mereka menjadi kosong. Bagaimana Frankenstein yang bisa tinggal di pusat penelitian selama berbulan-bulan menjadi pejuang emas? Feng Hao memandang dengan acu-ta'acu pada prajurit emas yang telah diubah oleh Slaver dan berkata dengan lembut, saya bertanya-tanya mengapa tubuh Slaver memiliki kekuatan hidup yang begitu besar. Jadi, dia hanyalah tubuh yang Anda gunakan untuk menyembunyikan identitas Anda. Feng Hao tidak mengenal prajurit emas itu. Dia hanya berspekulasi berdasarkan apa yang dilihatnya. Prajurit emas berkata dengan tenang, ya, Slaver hanyalah seorang bangsawan terpencil yang tidak mencapai ambisinya. Saya memilihnya ratusan tahun yang lalu. Saya memberinya kehidupan, kekayaan, kekuasaan, dan keindahan beberapa ratus tahun. Saya hanya membutuhkannya untuk melakukan satu hal. Dan itu adalah mengembangkan gerbang kuantum dan membuka jalan itu. Untuk menyambut kedatangan Dewa Utama. Aku hampir berhasil, tapi, kamu menghancurkan segalanya. Kamu seharusnya tidak muncul. Prajurit emas itu menggelengkan kepalanya, ekspresi kasihan di wajahnya seolah-olah dia sedang menderita siksaan yang hebat di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia memandang Feng Hao dan berkata, saya telah mendengar panggilan Dewa Utama. Saya hanya bisa membunuh Anda. Maafkan saya, terimalah kematian Anda. Dentang. Begitu suara prajurit emas itu turun, tombak emas juga terbentuk di tangannya. Di belakang punggungnya, sepasang sayap transparan muncul. Pada saat itu, tombaknya seperti naga yang mengarah langsung ke wajah Feng Hao. Teknik yang pasti membunuh. Para asisten di kejauhan sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Semua ini, terlalu mengejutkan. Salah satunya adalah prajurit emas yang telah mengambil alih tubuh profesor, yang lainnya adalah makhluk dari dunia lain. Keduanya tampak seperti alien. Namun, mereka saling bertarung. Feng Hao berdiri di tepi danau, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak berkedip. Tidak peduli bagaimana prajurit emas menyerangnya dengan tombak emas di tangannya, itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Dentang. Tombak emas di tangan prajurit emas itu langsung dipaku di antara alis Feng Hao. Tapi, seolah-olah benda itu menabrak pelat besi, tidak mampu bergerak satu inci pun. Retakan. Sesaat kemudian, tombak emas itu patah. Mustahil. Prajurit emas itu berteriak ketakutan. Tapi sebelum dia bisa meragukan hidupnya, Feng Hao sudah mengulurkan tangan dan meraih prajurit emas itu. Dia membantingnya ke tanah. Bang. Tanah bergetar hebat, dan baju besi emas di tubuh prajurit emas itu retak. Darah emas mengalir dari sudut mulutnya. Tapi, mata prajurit emas itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Prajurit emas itu tercengang. Dia begitu sombong tadi, tapi sekarang dia dipukuli setengah mati oleh orang yang dia anggap sebagai semut. Penghinaan. Penghinaan mutlak. Prajurit emas mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Feng Hao, tetapi dia segera menyadari. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, semuanya sia-sia. Di kejauhan, asisten slaver juga terkejut. Prajurit emas yang tinggi dan perkasa, yang tampak seperti orang suci, sebenarnya. Ditundukkan oleh pemuda itu dalam satu gerakan. Dia bahkan dihantam seperti anjing mati, baju besi emasnya retak, dan tubuhnya telanjang. Omong-omong, dia sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki jenis kelamin. Retak. Retak. Tapi pada saat itu, mungkin karena dewa tertinggi Gunung Panteon telah melihat apa yang terjadi pada prajurit emas itu. Sebuah retakan sebenarnya muncul di kehampaan. Seolah-olah, dua belas overgods dari Gunung Panteon akan menerobos penghalang dan turun ke bumi. 3.557. Feng Hao memperhatikan perubahan langit di atas danau. Pada saat itu, prajurit emas, yang tidak lagi terlihat seperti manusia, merasakan perubahan di dunia dan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas, Tuanku, hambamu yang rendah hati telah menunggu lama sekali. Retak gelombang, retak gelombang, retak gelombang. Retakan pada penghalang dimensional semakin membesar, seolah-olah sambaran petir hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara di atas taman hutan berkabut. Tanpa menunggu Feng Hao melakukan langkah selanjutnya, spes barier akhirnya hancur, dan Fata Morgana di atas danau juga menghilang. Feng Hao berjaga-jaga, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 12 overgods menerobos penghalang. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui taman hutan, dan dedaunan berjatuhan ke tanah. Feng Hao menunggu lama. Tidak ada yang terjadi sama sekali di sini. Telekinesis ilahinya tidak mendeteksi riak energi yang tidak biasa, tetapi ada riak lemah lainnya yang terus bertambah. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Prajurit emas yang diubah oleh Slaver juga agak tercengang. Di mana sang overgods? Prajurit emas itu menatap kosong pada fenomena menghilangnya. Meskipun penghalang dimensional telah hancur, tapi 12 overgods dari gunung Pantheon tidak muncul. Bahkan tidak ada riak sedikitpun. Feng Hao juga agak bingung. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa penghalang dimensional memang telah hancur sesaat. Meski hanya sesaat, dengan kekuatan 12 overgods, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menerobos dalam sekejap. Namun anehnya, tidak ada hal luar biasa yang terjadi di taman hutan tersebut. Saya pikir, mereka tersesat dalam turbulensi ruang waktu. Feng Hao memandang prajurit emas itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Mustahil, turbulensi ruang waktu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para overgods. Prajurit emas itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa kedua belas overgods hilang dalam turbulensi ruang waktu. Feng Hao berkata dengan lembut, Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Lihatlah. Prajurit emas itu terkejut. Bagaimana cara mengatasi turbulensi ruang waktu? Ruang waktu bukanlah alam semesta, melainkan eksistensi yang berbeda. Memasukinya berbahaya, dan tak seorang pun di bawah level overgods bisa bertahan. Hanya angin astral yang bergejolak saja sudah cukup untuk membuat overgods merasa kesulitan. Mendesis. Feng Hao bahkan tidak mau menjelaskan. Dengan sapuan jarinya, kekuatan dunia berputar, menyebabkan retakan lain muncul di kehampaan. Mata prajurit tingkat emas melebar saat tubuhnya mulai bergetar hebat. Tidak mustahil. Prajurit tingkat emas sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Tingkat budidaya macam apa ini? Dengan sapuan lembut jarinya, retakan muncul di sekelilingnya. Tidak ada yang mustahil. Pergi dan berikan penghormatanmu kepada Tuhanmu. Feng Hao melemparkan prajurit tingkat emas ke dalam retakan dimensi, dan retakan dimensi ditutup. Prajurit tingkat emas menghilang ke udara. Asisten Slaver menatap kosong pada pemandangan ini. Lalu, tubuh mereka mulai gemetar. Gedebuk. Mereka berlutut di tanah, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Makhluk dunia lain di dalam kabut ini benar-benar kuat. Ini sebenarnya telah membuka celah spasial secara paksa. Bahkan senjata api modern pun tidak dapat melakukannya. Namun, orang sebelum dia telah melakukannya. Feng Hao melirik sekelompok asisten yang merangkak di tanah dan menggigil ketakutan. Sosoknya bersinar dan dia menghilang dari tepi danau. Di kedalaman taman, ada fluktuasi energi lainnya. Dia juga perlu menyelidikinya untuk menentukan dari mana energi ini berasal dan apakah akan menimbulkan ancaman bagi bumi. Adapun kepergian Feng Hao, juga menyebabkan para asisten melarikan diri dengan panik. Mereka sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Tempat ini, mereka tidak mau datang ke sini lagi. Di luar taman hutan, Yu Xiaoman tiba-tiba melihat beberapa sosok berlari keluar dari kedalaman kabut. Mereka tampak panik, berguling dan merangkak. Air mata dan imus mengalir di wajah mereka. Seolah-olah mereka melihat hantu. Ketika para pria berbaju hitam melihat asisten dokter. Slaver berlari dalam keadaan seperti itu, kaki mereka menjadi lunak tanpa alasan. Apa yang telah terjadi? Lari-lari. Para pria berbaju hitam awalnya ingin bertanya kepada asistennya apa yang terjadi di dalam. Namun, ketika mereka melihat para asisten dan melarikan diri dengan panik, mereka mengertakan gigi dan berlari keluar taman hutan dengan sekuat tenaga. Yu Xiaoman adalah satu-satunya yang tersisa di pintu masuk taman hutan. Yu Xiaoman sangat takut. Namun, dia tidak bisa pergi. Karena, Feng Hao belum keluar, meskipun dia sudah tahu bahwa Feng Hao memiliki beberapa kemampuan. Namun, menghadapi makhluk asing di dalam kabut, dia masih merasa Feng Hao mungkin dalam bahaya. Karena itu, dia harus menunggu. Dia harus melihat Feng Hao muncul di depannya dengan selamat dan pergi bersama. Ketika mereka datang, mereka berkumpul. Ketika mereka pergi, mereka harus pergi bersama. Feng Hao memasuki kedalaman taman hutan, menyeberangi sungai, dan muncul di depan menara lonceng besar di lereng bukit. Fluktuasi energi dipancarkan dari menara lonceng. Tik Tok. Tik Tok. Dia berjalan perlahan. Dalam kabut yang sunyi, hanya suara mesin menara lonceng yang terdengar. Ritmenya sama. Sosok Feng Hao perlahan naik ke udara dan melayang di tengah menara lonceng. Dia memegang penutup kaca besar menara lonceng dengan tangan kanannya dan sedikit menutup matanya. Perasaan ilahinya tersapu. Tiba-tiba, Feng Hao menemukan energi dan dunia langsung menyatu ke dalamnya. Bas. Tiba-tiba, retakan muncul di kaca penutup menara lonceng. Di saat yang sama, tanah bergetar hebat. Bang. Hanya ada suara. Di tanah di bawah menara lonceng, pola melingkar yang rumit muncul. Di tengah pola tersebut, seorang pemuda berlengan satu sedang setengah jongkok. Pemuda bertangan satu hanya memiliki lengan kanannya, dan dia memegang pedang yang sangat tajam. Saat dia berdiri, dia tampak luar biasa. Ketika Feng Hao melihat pemuda bertangan satu itu, dia tertegun sejenak. Seperti dia, pemuda bertangan satu juga berdiri di sana dengan linglung. Pemuda itu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tatapan kosong muncul di matanya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Feng Hao, dan dia bertanya dengan ragu, siapa kamu? Apakah kamu yang membawaku ke sini? Feng Hao juga sedikit bingung. Dia hanya merasakan fluktuasi energi. Siapa yang tahu kalau dialah yang mengeluarkan pemuda bertangan satu ini? Melihat Feng Hao terdiam dan sedikit terkejut, pemuda berlengan satu itu memperkenalkan dirinya, Sayatir, Dewa Perang dari Asgard. Ekspresi Lin Yu langsung berubah. Seperti yang diharapkan. Ada dua energi di dalam kabut. Salah satunya adalah gunung para dewa dalam mitologi Yunani, dan yang lainnya adalah Asgard dalam mitologi Norse. Feng Hao tidak menyangka kabut bisa menghubungkan kedua dunia ini. Demikian pula mitos-mitos barat sama dengan mitos-mitos timur. Mereka juga ada. Tetapi, cara Dewa Perang Tir muncul. Feng Hao sedikit bingung. Yang terpenting, Tir tampak mudah bergaul, dan tidak ada permusuhan di matanya. 3558 Thor, Loki, Heimdall Feng Hao bertanya ragu-ragu. Nama-nama yang dia sebutkan semuanya adalah Dewa Asgard. Thor, Loki, Dewa Api, Heimdall. Tir tercengang saat mendengar tiga nama yang disebutkan Feng Hao. Bagaimana Anda tahu? Tir merasa ini terlalu luar biasa. Entah kenapa, Asgard dan dunia ini sepertinya hanya dipisahkan oleh sebuah tembok. Tapi bagaimana pihak lain bisa tahu tentang Asgard padahal mereka adalah peradaban dari dua alam berbeda. Dia bahkan tahu nama para dewa. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Benar-benar ada. Feng Hao diam-diam terkejut. Tampaknya mitos-mitos ini bukannya tidak berdasar. Mungkin di masa lalu, pernah ada pencerahan seperti itu. Atau mungkin, seseorang telah pergi ke alam Dewa Asgard. Sama seperti banyak makhluk purba di benua Huaxia yang tertidur. Banyak kerugian yang belum diketahui sedang menunggu untuk digali. Feng Hao memandang Tir dan berkata, bukan hanya aku yang tahu. Banyak orang yang tahu, tapi kita hanya tahu mitos. Tir terkekeh, sebuah dongeng. Tidak, 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 kita semua ada. Saya Tir, Dewa Perang. Bahkan tangan kiriku digigit oleh Fenrir, anak Loki. Huh, semuanya sudah berlalu. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku siapa dirimu. Bagaimana kamu memanggilku dari Asgard? Setelah mendengarkan kata-kata Tir, Feng Hao menemukan fakta yang mengerikan. Perkataan Dewa Perang Tir sama persis dengan mitos yang tercatat di bumi. Logikanya, meskipun seseorang dari bumi telah pergi ke Asgard, mustahil bagi mereka untuk mengetahui segalanya, atau bahkan kembali dengan selamat dan menyusun hal-hal tersebut menjadi sebuah buku. Feng Hao punya tebakan yang berani. Mungkinkah para Dewa Asgard dan gunung para Dewa hanyalah tokoh dalam sebuah cerita? Hanya karena suatu kebetulan mereka menyerap keyakinan manusia, memadat menjadi tubuh fisik, dan berkembang sesuai dengan mitos yang disusun. Itu mirip dengan makhluk abadi Tau yang menyerap dupa. Mereka ada karena keyakinan mereka. Feng Hao kaget dengan pikirannya sendiri. Feng Hao menjawab, Namaku Feng Hao. Adapun pemanggilanmu, itu hanya kebetulan. Oh, suatu kebetulan. Tir menatap kosong sejenak, jelas sedikit terkejut. Apa yang disebut kebetulan ini terlalu kebetulan. Dewa lain tidak dipanggil, tapi dia dipanggil. Mungkinkah karena? Apakah karena dia pergi ke jembatan pelangi untuk mengobrol dengan Heimdall dan secara tidak sengaja memasukkan pedangnya ke gerbang alam dewa? Kuncinya adalah, Heimdall mengatakan bahwa selain pedangnya, tidak ada pedang lain yang dapat membuka gerbang menuju alam dewa. Tir tidak berkata apa-apa. Dia takut mendapat masalah. Ketika Feng Hao melihat Tir, dia tiba-tiba teringat pada dewa kegelapan Guntur, yang bisa mengendalikan petir. Dia bertanya, Thor tidak datang ke bumi. Jadi ini bumi. Tir bergumam dengan suara rendah sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, dewa petir tidak datang. Dia minum bersamaku kemarin. Dia bilang aku tidak boleh sebodoh itu dengan memasukkan tanganku ke dalam mulut putra Loki. Fenrir. Feng Hao kaget. Jika banyak hal tidak terjadi di bumi, dia pasti ingin melanjutkan karir lamanya, memulai perusahaan film, dan memfilmkan pertempuran para dewa versi barat. Lalu dia akan meminta Tir untuk tampil sebagai cameo. Setiap langkah mendesak akan menjamin box office. Kembali ke topik, karena yang disebut dewa kegelapan petir bukanlah karakter dari mitologi Norse. Maka itu jelas merupakan dewa dari gunung para dewa. Sayangnya. Sejak fenomena danau di taman menghilang, gunung dewa tak seolah menghilang. Adapun dari mana dewa kegelapan Guntur berasal, tidak ada cara untuk memastikannya. Ketika Feng Hao melihat gelombang energi telah menghilang dengan kedatangan Tir, dia tahu bahwa tidak ada lagi fenomena di kabut. Fenomena itu bermula dari gelombang, itu sudah pasti. Begitu Feng Hao memikirkannya, kabut di taman hutan mulai memudar seperti air pasang. Di bawah menara lonceng, Tir tercengang saat melihat penampakan bumi setelah kabut menghilang. Sangat rendah. Di saat yang sama, kabut di taman hutan nasional memudar sehingga membuat petugas Biro Keamanan lebih memperhatikan. Setelah beberapa penyelidikan, umpan balik yang mereka terima adalah medan energi telah menghilang. Dengan kata lain, tidak akan ada makhluk luar angkasa yang keluar dari kabut. Krisis seluruh negara telah teratasi. Laporkan, Bos, kami menemukan Feng Hao di taman hutan. Dan seorang pria dengan pedang besar di punggungnya. Saat ini, seorang tentara melapor ke Kulsen. Tunjukkan padaku gambarnya. Kulsen kemudian melihat gambar holografik di ruang konferensi dan tercengang. Itu pria berlengan satu. Dia berpakaian agak aneh, sedikit retro. Kulsen dan para pejabat di ruang konferensi sangat tertarik pada pria di sebelah Feng Hao. Karena itu bukan wajah orang Tionghoa. Selidiki identitas orang ini, bandingkan di database untuk melihat apakah ada orang yang mirip. Kulsen segera memberi perintah. Mereka yang mampu berdiri bersama Feng Hao pastinya adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang berkulit putih dan berambut pirang seperti mereka. Menemukannya. Segera, dengan mencari di database, prajurit tersebut menemukan orang-orang yang paling mungkin berhasil dicocokkan. Orang lain semuanya adalah orang biasa, dan ada perbedaan besar dalam penampilan dan usia. Akhirnya, Kulsen dan para pejabat di ruang konferensi melihat gambar yang dibuat. Menurut data, ini adalah dewa perang dalam mitologi Nordik. Kuncinya adalah semua informasi di badan itu cocok seratus persen. Apa yang sedang terjadi? Apa aku yakin aku tidak sedang bermimpi? Kulsen memandang pejabat lainnya dengan ragu. Seperti kamu, aku juga merasa seperti sedang bermimpi. Ini tidak nyatakan. Beberapa pejabat lainnya juga sedikit bingung. Karena itu luar biasa. Mungkinkah makhluk yang keluar dari kabut? Tidak mungkin, orang ini sepertinya tidak bermusuhan, dia sepertinya mengobrol dengan gembira dengan Feng Hao. Artinya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kulsen dan beberapa pejabat merasakan rasa frustasi yang kuat saat itu. Kulsen kemudian berkata, saya akan menghubungi Tuan Feng Hao untuk memahami situasinya. Setelah itu, Kulsen mengambil mantel di kursi, mengenakannya, dan meninggalkan pusat komando Biro Keamanan. Hati Yusya Oman menjadi semakin bingung. Kabut telah menghilang. Dia berlari keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan bayangan Feng Hao. Rasa kehilangan dan kecemasan membuat suasana hatinya menjadi buruk secara tidak normal. Tetapi pada saat ini, Yusya Oman tiba-tiba merasakan bahunya ditepuk. Ketika dia hendak melakukan lemparan bahu, dia melihat wajah yang dikenalnya dari sudut matanya. Feng Hao. Dia kembali. 3.559. Saya pikir. Mata Yusya Oman menjadi sedikit merah ketika dia melihat Feng Hao. Kemudian dia menyadari bahwa ada orang lain di samping Feng Hao, dan dia sangat asing. Kuncinya adalah dia berpakaian seperti seorang cosplayer. Sayangnya, dia berwajah barat. Ini. Yusya Oman mau tidak mau bertanya. Tidak lama setelah Feng Hao memasuki taman hutan, dia membawa seseorang keluar. Untungnya, itu laki-laki. Jika itu seorang wanita, dia mungkin tidak akan memiliki sikap yang baik. Tir, Dewa Perang Asgard. Tir menyeringai. Yusya Oman tertegun dan berkata tanpa daya, bicaralah dalam bahasa manusia. Tir bingung. Apakah aku salah? Feng Hao memandang Yusya Oman sambil tersenyum. Dia tidak berbohong padamu. Dia benar-benar tir dari Asgard. Itu tidak mungkin. Seru Yusya Oman. Apakah dia, benar-benar dewa? Kamu bisa memahaminya seperti itu? Feng Hao terkekeh. Awalnya, budidaya dan kekuatannya beberapa jalan di depan Tir, tapi Tir adalah dewa. Dia masih manusia. Jantung Yusya Oman berdebar kencang. Apakah dia akan berjalan bersama dewa? Baiklah-baiklah. Yusya Oman harus menerima bahwa ada dewa perang di sampingnya. Dia kemudian meminta Feng Hao dan Tir masuk ke dalam mobil. Ketika Yusya Oman berkendara keluar dari taman hutan, iring-iringan mobil tiba-tiba datang ke arahnya. Pemimpin. Itu Biro Keamanan. Yusya Oman mengenali pria berpakaian hitam di dalam mobil. Dia tidak tahu apakah harus meninggalkan atau mengabaikan mereka. Feng Hao tahu bahwa Biro Keamanan pasti sudah memeriksa negeri kabut dalam waktu 20 jam. Dan saat dia keluar dari kabut, Kul Sen pasti sudah mengetahuinya. Kemungkinan besar. Dia juga menemukan Tir. Dia pasti bergegas untuk memahami situasinya. Berhenti. Feng Hao akhirnya memilih berhenti dan keluar dari mobil bersama Tir. Pada saat yang sama, energi lemah menyelimuti mobil Yusya Oman. Untuk mencegah identitas Yusya Oman terungkap. Yusya Oman sama sekali tidak menyadari hal ini. Tangannya masih memegang kemudi. Melalui kaca depan, mata indahnya tertuju pada punggung Feng Hao. Iring-iringan mobil Biro Keamanan berhenti, dan Kul Sen turun dari SUV Chevrolet Sabau Ban. Tuan Feng, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda pergi ke negeri kabut? Kul Sen tersenyum dan menatap Lin Yu. Saya hanya penasaran, jadi saya masuk untuk melihat kasus pembunuhan, kata Feng Hao. Tidak apa-apa, Tuan Feng Hao dapat menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Jika Anda menemui hambatan apapun, telepon saja saya. Sikap Kul Sen sangat baik sehingga Feng Hao tidak bisa menolaknya. Benar saja, mereka yang bisa menjadi komandan Biro Keamanan pasti tidak biasa-biasa saja. Kemudian, Kul Sen mengatakan tujuan kunjungan ini, saya tidak tahu bagaimana memanggil pria ini. Saya Kul Sen, Komandan Biro Keamanan. Kul Sen mengulurkan tangan dan ingin berjabat tangan dengan Tyr. Tyr, Dewa Perang Asgard. Tyr juga mengulurkan tangannya. Sebelum dia sempat bereaksi, Kul Sen sudah menggenggam tangannya. Saat Tyr hendak menarik tangannya dan membuang Kul Sen, Kul Sen sudah melepaskannya. Jantung Kul Sen berdetak lebih cepat. Wajahnya penuh kejutan. Melalui jabat tangan tadi, dia sudah mengidentifikasi identitas Tyr. Dia bukan dari bumi. Terlebih lagi, Kul Sen mendengar perkenalan diri Tyr. Empat kata Asgard membuat mata Kul Sen membelalak. Dia tercengang. Asgard, ini adalah keberadaan mitologi Norse, dan Tyr. Memang nama Dewa Perang. Poin kuncinya adalah Tyr di depannya hampir sama dengan gambaran Dewa Perang dalam mitologi Nordik. Jantungmu berdetak terlalu kencang, kamu harus mengendalikannya. Dewa Perang Tyr memandang Kul Sen, lalu berhenti berbicara dan berdiri di samping Fenghou. Mulut Kul Sen sedikit bergerak. Dewa Perang sebenarnya, bersedia menjadi karakter pendukung. Kali ini, kamu ingin mengetahui identitas Tyr. Seperti yang kamu pikirkan, dia memang Dewa Perang. Fenghou memberi penjelasan pada Kul Sen. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke mobil Yu Xiaoman bersama Tyr. Kul Sen masih sok. Tapi tepat setelah Fenghou dan Tyr memasuki mobil Yu Xiaoman, tiba-tiba, nada dering yang familiar berbunyi. Itu adalah nada dering telepon Fenghou. Fenghou melihat nama di ide penelepon dan membeku sejenak. Zhao Yanglah yang menelepon. Halo. Fenghou menjawab telepon. Tiba-tiba, suara mendesak Zhao Yang terdengar dari ujung telepon yang lain, berkata, Kaisar Angin, sesuatu yang besar telah terjadi. Fenghou sedikit mengernyit, hal besar apa. Zhao Yang berkata, menurut informasi terbaru, ada banyak keajaiban di Yunani. Tampaknya ada Dewa yang turun ke dunia. Yunani, keajaiban, Dewa turun. Ekspresi Fenghou segera mengerutkan kening. Samar-samar, dia merasa apa yang dibicarakan Zhao Yang ada hubungannya dengan gunung para Dewa di dalam kabut. Kemudian, Zhao Yang melanjutkan, Win Emperor, saya akan mengirimi Anda beberapa video pendek. Fenghou berkata, Oke. Setelah menutup telepon, ekspresi Fenghou agak serius. Kedua belas Dewa Gunung para Dewa memang telah menembus penghalang pesawat, tetapi mereka tidak muncul di taman hutan. Sekarang tampaknya, kemungkinan besar mereka berasal dari Yunani. Bagaimanapun, Gunung para Dewa adalah mitos Yunani. Sama seperti dunia abadi yang merupakan mitos Tiongkok. Yu Xiaoman tidak menyalakan mobilnya. Dia melihat perubahan ekspresi Fenghou dan tahu bahwa, dia ada urusan yang harus diselesaikan. Ding. Dengan notifikasi di ponselnya, Fenghou membuka video yang dikirim oleh Zhao Yang. Gunung Olimpes di Yunani sangat damai, tapi tiba-tiba, warna-warni muncul di langit di atas Gunung Olimpes. Kemudian, keajaiban terus terjadi di Gunung Olimpes. Di saat yang sama, orang-orang yang melakukan perjalanan juga memotret sosok-sosok di Gunung Olimpes. Murid Fenghou langsung menyusut, karena sosok yang muncul di video itu terlalu familiar baginya. Itu adalah salah satu dewa utama Gunung Panteon yang muncul di taman hutan. Menarik. Fenghou tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Para dewa gunung para dewa telah menembus penghalang pesawat bukan dari merica, tetapi langsung muncul di Gunung Olimpes di Yunani. Sekarang sepertinya itu setara dengan kebangkitan sebuah mitos. Bagi masyarakat Yunani, ini jelas merupakan hal yang baik. Namun, Fenghou melihat fanatisme di mata kedua belas dewa. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Setidaknya, mereka di sini bukan untuk melindungi Yunani, tapi dengan suatu tujuan. Apa yang salah? Yu Xiaoman bertanya ketika Fenghou mematikan teleponnya dan merenung. Fenghou terkekeh. Tidak ada. Jika tidak ada hal aneh yang terjadi di sini dalam dua hari ke depan, saya mungkin akan kembali ke Huaxia. Ah, itu. Secepat itu. Hati Yu Xiaoman bingung, dan hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia sangat enggan. 3560. Fenghou terkejut dengan reaksi Yu Xiaoman. Kemudian dia sepertinya memahami sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini adalah salah satu hal yang paling membuatnya sakit kepala. Dia tahu itu tidak mungkin, tapi dia tetap ingin menyukainya. Sayangnya, Fenghou tidak bisa memaksanya dalam hal perasaan. Jika dia bisa, dia ingin semua wanita di dunia tidak mempunyai ide apapun tentang dia. Apakah kamu akan kembali ke kota loyang di masa depan? Yu Xiaoman mengemudi dengan linglung. Fenghou berkata, itu tergantung. Jika ada kebutuhan, saya akan kembali. Oke. Yu Xiaoman menganggup dan berkata, kalau begitu, tolong terus mencariku di masa depan. Fenghou tersenyum. Ternyata Yu Xiaoman adalah orang yang sangat rasional. Dia menganggup dan berkata, oke. Suasana hati Yu Xiaoman tiba-tiba membaik. Dia mengantar Fenghou dan Tir kembali ke kantor. Ini adalah apartemen bujangan. Tir sangat penasaran dengan segala hal di bumi, terutama TV. Dia akan terkejut setiap kali menontonnya. Fenghou menyalakan TV internet dan mencari film Thor. Kebetulan lokasinya di Asgard. Ada Odin, Loki, Tony, Heimdall. Kemudian, mata Tir melotot dan dia mengancam. Bahwa penduduk bumi sedang memata-matai mereka. Tapi Tir tidak mengerti, penduduk bumi sepertinya tidak memiliki kemampuan ini. Fenghou dan Tir tinggal di apartemen Yu Xiaoman. Yu Xiaoman bersikeras pada pekerjaannya setiap hari. Dia adalah seorang konselor. Pada hari ini, Yu Xiaoman berangkat kerja seperti biasa. Selagi dia berpikir, seorang tamu istimewa datang ke kantor. Alasan mengapa hal ini istimewa adalah ketika orang ini datang, ada lima atau enam pria kekar di luar yang bertanggung jawab atas keamanan. Masing-masing dari mereka mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, agak mirip Matrix. Tamu yang memasuki kantor adalah seorang pemuda berambut pirang. Dia tampan dan temperamennya bahkan lebih luar biasa. Sekali melihat dan Anda akan tahu bahwa dia bukan orang biasa. Halo, apakah Anda nona Yu Xiaoman? Pemuda pirang itu sangat sopan. Saat dia berbicara, ada senyuman di wajahnya. Dia memiliki temperamen aristokrat yang istimewa. Ya, bolehkah saya tahu bantuan apa yang Anda perlukan, Tuan? Apakah Anda menemui masalah? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Yu Xiaomen dengan tenang menatap pemuda berambut pirang itu. Di masa lalu, dia mungkin menggunakan tatapan simpatik dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dari hati ke hati dengan pihak lain. Tapi sekarang, senyuman pemuda berambut emas itu membuatnya merasa jijik. Dia menolak penggunaan pembicaraan dari hati ke hati seperti itu untuk berkomunikasi. Ya, aku dalam masalah besar. Kuharap nyonya Yu bisa membantuku. Pemuda berambut pirang itu sepertinya sengaja menarik perhatian khusus Yu Xiaomen, matanya tulus dan nadanya tulus. Namun, Yu Xiaomen tampaknya kebal terhadap hal itu dan tetap bergeming, dengan tenang berkata, Tolong beritahu saya. Pemuda berambut pirang itu sangat terkejut. Dia menemukan bahwa, Yu Xiaomen sebenarnya bisa menolak pesonanya. Menarik. Seperti ini. Pemuda berambut emas itu kemudian menjelaskan bahwa, dia telah jatuh cinta pada seseorang. Pesta lainnya sangat cantik, sama seperti Yu Xiaomen. Dia memiliki wajah oriental dan seumuran dengan Yu Xiaomen. Namun, dia sama sekali tidak menyukainya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menggerakkan hatinya. Hal ini membuatnya sangat sedih, dan dia tidak bisa tidur di malam hari. Terutama ketika, dia melihat bahwa dia sangat dekat dengan seorang pria, dan pikirannya tertuju pada pria itu. Dia sangat marah dan ingin membunuh orang itu. Namun, dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang baik dan tidak ingin membunuh orang, namun hatinya tidak dapat menahan diri. Apa yang harus dilakukan? Yu Xiaomen sedikit mengernyit. Hanya dengan mendengarkan kata-kata pemuda pirang itu, dia tahu. Pemuda berambut pirang ini tidak seperti penampilan dan temperamennya. Dia terlihat lembut dan lembut, tapi dia jelas merupakan orang yang berbahaya. Ketika dia mengucapkan kata, membunuh, hampir ada niat membunuh yang mengerikan. Itu cukup berbahaya. Yu Xiaomen berkata, Menurutku, kamu harus bersikap rasional dan melepaskan hubungan ini. Dengan cara ini, secara alami kamu tidak akan memiliki niat untuk membunuh lagi. Bang! Begitu suara Yu Xiaomen turun, pemuda pirang itu membanting tinjunya ke meja. Retakan. Hanya dengan satu pukulan, meja itu hancur menjadi dua. Ekspresi Yu Xiaomen masih tenang dan tidak tergerak. Sebagai anggota grup naga, dia hanyalah perwira intelijen paling dasar. Namun, dia tidak bisa takut hanya dengan menghancurkan meja. Harap tetap tenang, Tuan Halid. Yu Xiaomen berkata dengan lembut. Pemuda pirang itu tertegun sejenak, lalu ujung mulutnya melengkung. Dia duduk dengan tenang dan berkata, Maaf, saya baru saja kehilangan ketenangan. Anda tahu, kemarahan bisa membuat orang menjadi seperti binatang. Saya harap Anda tidak keberatan. Yu Xiaomen tersenyum datar dan mengangguk. Aku bisa mengerti. Itu bagus. Pemuda pirang itu menghela nafas lega. Apakah kamu butuh kopi? Yu Xiaomen bertanya ketika dia melihat pemuda pirang itu sudah sadar kembali. Namun, pemuda berambut pirang itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kamu berkata, Jika aku membunuh pria itu, apakah dia akan jatuh cinta padaku? Yu Xiaomen tercengang. Apakah orang ini gila? Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ini hanya akan menyerup buruk keadaan. Apakah begitu? Pemuda pirang itu menundukkan kepalanya, terlihat sedikit bingung, tapi kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Yu Xiaomen. Kalau begitu aku, aku harus membunuhmu juga. Hati Yu Xiaomen tenggelam tanpa alasan. Saat itu juga, dia menemukan bahwa pemuda berambut pirang itu memiliki niat membunuh yang membuat orang merasa kedinginan. Yu Xiaomen menendang meja tersebut, dan meja tersebut langsung hancur karena sudah rusak. Seluruh tubuhnya, beserta kursi putar, langsung mundur ke rak buku. Saat dia hendak memasuki pintu rahasia, dia tanpa sadar melepaskan gagasan itu. Karena, itu rahasia. Dia harus mempertahankannya. Meski itu berarti kematian. Jadi, Yu Xiaomen tidak menghindarinya. Hatinya menjadi tenang tanpa alasan, dan otaknya terus bekerja. Dia memandang pria pirang itu dan berkata, mengapa kamu ingin membunuhku? Pemuda berambut emas itu memegangi kepalanya dan berkata dengan tatapan, kepalaku sakit, karena Wanita itu adalah kamu. Aku telah jatuh cinta padamu, tapi di dalam hatimu, hanya ada pria yang hanya kamu kenal selama satu tahun. Beberapa hari, jika aku membunuhmu, dia akan muncul, lalu aku akan membunuhnya. Berdengung. Dalam sekejap, Yu Xiaomen merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan palu, menyebabkan kepalanya berdering. Orang gila. Mengintip Tom. Orang ini pastinya orang gila. Pada saat yang sama, dia memantau setiap gerakannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Kamu orang gila, sebaiknya kamu pergi, aku sudah menelpon polisi, kata Yu Xiaomen dengan suara yang dalam. Panggil polisi. Tidak, tidak ada gunanya. Manusia fana ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku, Fairlip Halid. Pria pirang itu tersenyum galak. Meski tubuhnya penuh dengan niat membunuh, ada rasa kesucian di dalamnya. Setelah Yu Xiaomen mendengar kata-kata pria pirang itu, dia samar-samar merasa bahwa pria ini bukan manusia. Itu mungkin makhluk yang mirip dengan dewa petir kegelapan. Terima kasih telah menonton.